Intro Kabar terbaru menyebutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kesengsem dan tertarik untuk membeli 15 unit pesawat tempur Austria berjenis Eurofighter Tipon. Pesawat Eurofighter yang dibidik Prabowo ini merupakan pesawat yang dibuang oleh Austria. Pada 2003 silam Austria membeli 15 unit dari Airbus. Namun ada dugaan penggelembungan harga yang dilakukan oleh Airbus sehingga membuat Austria harus merugi miliaran euro. Selain dugaan penggelembungan harga, media global juga menyebutkan bahwa pesawat tersebut jarang mengudara dan lebih banyak tinggal di kandang. Sebelum melirik Eurofighter, Prabowo sempat mengincar pesawat tempur buatan Rusia yakni Sukhoi Su-35 Flanker. Kedua pesawat ini merupakan generasi keempat yang menyuguhkan teknologi yang sama canggihnya. Mengutip National Interest, Eurofighter dikabarkan mampu mengimbangi kekuatan Flanker apabila dihadapkan dalam situasi pertempuran. Namun Eurofighter lebih diunggulkan dalam dua hal yakni interface dan teknologi sensor. Dari segi teknologi, baik Su-35 Flanker maupun Tipon saat ini belum dilengkapi dengan radar Array yang dipindai secara elektronik. Namun keduanya memiliki kemampuan rudal di luar jangkauan visual yang sangat baik. Jika mengacu pada kajian yang dilakukan Aviasia.net, rating kedua jet tempur itu tergolong sempurna, excellent. Dari segi rudal di luar jangkauan visual Eurofighter diunggulkan dengan rating 91% dibanding Flanker yang hanya 87%. Dari segi teknologi, Aviasia.net memberikan skor 8,8 untuk Eurofighter dan 8,2 untuk Flanker dari skala 0-10. Apabila dilihat dari sisi kemampuan bermanuver, Sukhoi Su-35 masih lebih unggul. Sementara dari segi kecepatan, Eurofighter masih lebih kencang dengan kecepatan maksimum mencapai 2,35 MAH. Kecepatan maksimum Sukhoi Su-35 yang tercatat mencapai 2,25 MAH. Meskipun sedikit lebih diunggulkan, taring Sukhoi Su-35 buatan Rusia masih tergolong sangar, sehingga untuk menumbangkan pesawat tempur tersebut tidak akan mudah dan membutuhkan skill pilot serta strategi dan taktik yang jitu dalam memanfaatkan keunggulan yang dimiliki serta memahami titik lemah lawan. Indonesia pernah mengadakan dengan Airbus untuk pengadaan Eurofighter. Tapi kemudian Indonesia malah memilih Sukhoi Su-35 alih-halih Eurofighter. Gadi bilang kalau Airbus tidak akan menyetujui penjualan itu. Di sisi lain, Eurofighter milik Austria membutuhkan upgrade besar-besaran sehingga membuatnya terlalu mahal untuk Indonesia.